Intro Kami IMSENI TGT Senefara Berinovasi biarkan ini memadu prestasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita bersama Terima kasih kami ucapkan kepada Dewan Juri yang terhormat Yang telah memberikan kesempatan kepada kami Tim PKM Sending dari PT Semen Padang Untuk menyampaikan makalah inovasi Pada event TKMPN 2021 yang penuh berkah ini Dengan judul Menghilangkan frekuensi foul di PLC Sending Sampler Interno 5 Dengan cara membuat sistem kontrol inovasi sendiri Dalam waktu 5 bulan Adapun profil tim kami adalah sebagai berikut Zulfur Roman saya sendiri sebagai ketua Fandi Rahmada sebagai sekretaris Adeniel Mozarwi, Dery Suandi, dan Ricky Jo sebagai anggota Pada ajang SPIE 2020 Tim Sending mendapat berikat 1 untuk kategori PKM Berikut adalah lewat area improvement yang berada di Indarung 5 Salah satu dari 5 pabrik yang ada di PT Semen Padang Improvement ini dilakukan keseluruh Sending Sampler di Indarung 5 Dalam melaksanakan improvement ini kami menggunakan tool PDCA Dan pelaksananya dari Juni sampai dengan Oktober 2021 Selama 20 minggu Step pertama pada PDCA ini adalah plan Jika dilihat dari penyebab stop peralatan labor dari Januari Sampai Mei 2019 Ditemukan sistem foul dan bus foul di PLC yaitu sebanyak 32 kali Berikut video ilustrasi disaatnya pergangguan pada sanding Bus foul di PLC utama Sending Sampler Foul mengembangkan kontrol sanding tidak bisa dioperasikan Sehingga pengambilan sampel material dilakukan secara manual oleh operator ke sanding station Berikut adalah layout area pabrik Indarung 5 Ilustrasi pengambilan sampel material ke 6 detik dengan total jarak tempuh sekitar 2,8 km Rute 1 dari labor ke sanding kill and feed 150 m Ke kolmil 250 m Raumil 2x 450 m Rute 2 dari labor ke sanding semen mil 2x 750 m Pelaksana inovasi ini mendengung kebijakan perusahaan Dari dampak permasalahan diantaranya adalah Dikarenakan frekuensi gangguan yang tinggi Apakah terganggunya kualitas dan bertambahnya kos serta resiko kecelakaan kerja Maka harapannya tidak ada lagi gangguan dan kualitas akan terpenuhi serta zero accident Dalam melaksanakan inovasi ini kami meninjau dengan aspek SMART serta PQCD SM Untuk selanjutnya disampaikan oleh Sadwara Fandi Rahmada Terima kasih Pak Zulfa Tim mencari faktor-faktor penyebab masalah dengan menggunakan Isikawa Diagram Dimana ditemukan 11 faktor-faktor penyebab masalah Kemudian tim melakukan verifikasi berdasarkan data dan fakta di lapangan Ditambah dengan menggunakan kriteria manajemen risiko PT SMN Padang Ditemukan 3 penyebab dengan nilai yang tinggi yaitu Pertama, lifetime peralatan Yang kedua, spare part tidak tersedia di pasaran Yang ketiga, personel tabershooting belum ditraining pemograman PLC S5 Dikarenakan penyebab nomor 3 berada di luar kendali tim Maka tim fokus untuk menyelesaikan penyebab nomor 1 dan 2 Setelah berdiskusi, tim menemukan 4 buah alternatif solusi Dengan mempertimbangkan biaya, fleksibiliti, waktu pengerjaan dan kemudahan implementasi Maka tim membeli alternatif solusi kedua Yaitu membuat kontrol sistem sanding sampler secara mandiri Selanjutnya, tim merencanakan improvement dengan menggunakan metode 5W plus 2H Dimana fault di PLC yang menyebabkan tidak beroperasinya sanding sampler Akan diperbaiki dengan cara mengganti sistem kontrol Yang dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan September 2019 Di 6 titik sanding station dan 1 labor station Dengan biaya 500 juta rupiah Sebelum melakukan improvement, tim juga melakukan mitigasi risiko terhadap solusi terpilih Yaitu pertama, percepatan pembelian material Mengkumpulkan dokumen elektrikal dan diskusi sebelum membuat wiring elektrikal Engineering logic program PLC Pengawasan saat wiring kabel panel kontrol Simulasi modifikasi program PLC sebelum improvement Dan pengawasan komisioning dengan ketat sesuai jadwal yang telah disepakati Baiklah, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Adeniel Terima kasih Saudara Fandi Setelah tim membuat perencanaan Tim melanjutkan dengan melaksanakan improvement Dimulai di minggu ketiga bulan Agustus 2019 Dan melaksanakan komisioning minggu kedua bulan September 2019 Dari semua pekerjaan yang telah dilakukan Tim berhasil melaksanakannya 100% Kemudian Cek Tim menganalisa hasil dengan pencapaian Tidak ada lagi kasus fault di sistem sending sampler Pencapaian hasil sasaran berdasarkan BQCDSM Analisa tepat waktu dan reliability alat sebesar 100% Ditinjau dari kinerja keuangan Diperoleh manfaat benefit sebesar 5,8 liar debi Potensi-potensi masalah dari improvement ini Tim juga berhasil mengatasinya Ada nilai tambah anggota tim Dari sisi kompetensi anggota dalam 7 tools Dewan juri yang terhormat Untuk presentasi selanjutnya Akan disampaikan oleh saudara Tim Terima kasih Pak Adenel Dewan juri yang terhormat Untuk langkah selanjutnya Yaitu Action Berikut adalah standar input Untuk alat dan bahan yang kita gunakan pada improvement ini Kemudian kebaikan standar proses yang terhormat dalam pembuatan program dan pemasangan hardware Untuk pemengkeraman Kita melakukan pembuatan logik kontrol Sini desain yang menggunakan dia portal 316 Setelah improvement Kita membuat instruksi kerja personal sending stesen number in darung 5 Yang telah disiarkan oleh tasan Berikut adalah standar output setelah improvement Dewan juri yang terhormat Berikut adalah video hasil improvement yang telah kita lakukan Setelah improvement Proses pengambilan sampel Bisa dilakukan secara otomatis Bisa dilakukan secara otomatis Berdasarkan settingan prioritas sampel Dan waktu oleh personal di lombor station Disini adalah tampilan utama Ito Obsession 511 Disini kita bisa melakukan pengambilan sampel Berdasarkan mode sentral atau manual Dalam mode sentral kita bisa melakukan pengambilan berdasarkan jam Proses kesing disini Proses kesing disini sampel Atau kegera otomatis Ini adalah proses pengambilan sampel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Proses akan meranjut ke sending station selanjutnya Sesuai dengan urutan prioritas dan waktu Yang telah diset oleh operator Berikut adalah nilai tambah yang kita dapat pada local control panel Dan ini adalah nilai tambah pada labor station Dan ini adalah setelah kita melakukan penggantian hardware PLC Selanjutnya kita melakukan sosialisasi senar baru setelah improvement Pada tanggal 25 Oktober 2019 Dewan juri yang terhormat Berikut adalah video testimoni dari GM Maintenance Saya mewakili manajemen petesmen padang Berucapkan selamat kepada tim EUCV Sendi Yang telah berhasil melakukan inovasi Membuat kontrol sendi esemplar Untuk laboratorium pabrik dan udima secara mendiri Sehingga menghemat biaya pembelian dan pengadaan sistem Inogaman berjuang dan semoga sukses Terus berkarya, terus berinovasi Untuk performa yang ekselen Demikianlah penolongan makalah inovasi kami Kami ucapkan terima kasih kepada daun-daun yang kami kuliahkan Mohon maaf atas segala kekurangan dan kegesalahan Wabilaik to view there Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!